Sementara itu pemirsa di Bajunegoro, Jawa Timur, warga menggelar pasar kuliner di bawah pohon bambu di tepi sungai Bengawan Solo. Nah warga bisa mencicipi beragam jenis kuliner tradisional yang hanya bisa dibeli dengan menggunakan koin khusus. Inilah pasar kuliner Sorgrang yang artinya di bawah pohon bambu. Dengan lokasi terletak di tepi sungai Bengawan Solo atau tepatnya di Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Kota Bajunegoro, Jawa Timur. Di sini terdapat beragam makanan dan jajanan tradisional yang ditawarkan seperti bubur gerendul, es dawat, komot mutyoro, serta berbagai macam makanan khas desa lainnya. Harganya pun cukup murah, yakni mulai dari 2.000 hingga 10.000 rupiah. Uniknya, dalam transaksi jual-beli di pasar ini tidak memakai uang. Panitia pun menyediakan tempat penukaran uang dengan koin di sejumlah titik. Selain itu, seluruh pedagang juga memakai busana khas Jawa. Pasar kuliner Sorgrang ini sudah beroperasi sejak awal tahun 2019 dan hanya buka setiap pelibur akhir pekan. Semua pedagang juga berasal dari desa setempat. Selain bisa menikmati beragam kuliner bersama keluarga, di sini juga bisa menikmati pemandangan sungai Bengawan Solo yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa. Yang dicari menu-menu tradisional gitu, bahkan kalau hari Minggu kini kan menurutnya tradisional. Ada bukul gerendul, nyobain gerendul, enggak didawat, maka tetap menurutnya di sini yang tradisional. Kita menjual menu-menu tradisional, kita tampilkan suasana di bawah pohon jambu. Nah, dan ada aliran Bengawan Solo yang indah, begitu nanti kita jualnya sebuah. Karena unik, pasar kuliner di tepi sungai Bengawan Solo ini bisa menjadi pilihan alternatif untuk mengisi libur akhir pekan bersama keluarga. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Deddy Mahdi, INews, Melaporkan.